Digital adalah kunci dalam konteks pemilu di 2024 menurut saya menjadi satu hal yang sangat menarik seperti itu. Kenapa? Karena sebagai sebuah ruang yang besar, hal ini tentu akan menjadi sebuah menakjubkan, akan memunculkan sebuah transformasi digital yang akan masif. Jadi mungkin ke depan kita akan melihat sebuah fenomena dari para kandidat-kandidat politik ini untuk bisa melakukan transformasi dari alat peraga kampanye yang biasanya mungkin secara umum biasa kita lihat banner, spanduk, sekarang sudah dimulai dari adanya konten-konten TikTok maupun juga konten-konten yang lainnya seperti itu. Nah fenomena-fenomena ini yang sebetulnya meyakinkan bahwasannya digital ini akan memudahkan sekali bagi anak-anak muda untuk bisa menemukan momentum zero moment of truth-nya. Kenapa? Karena dalam proses memilah ini, kalau muda memilah dan memilih, proses memilahnya anak muda itu sekarang sudah gampang. Kalau dulu mungkin orang memilahnya itu sangat sulit sekali karena harus bisa kenal dan sebagainya. Sekarang anak muda untuk bisa memotret, memilah terhadap kandidat maupun juga pilihan keputusan politiknya, sudah banyak sekali referensi dari berbagai macam digital media.